Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada teman-teman tutorial gimana caranya bayar tagihan kredipo lewat aplikasi BRI Mobile. Nah, buat teman-teman yang mau tau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar teman-teman semua gak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut ini adalah panduan lengkap cara bayar tagihan kredipo lewat BRI Mobile. Oke, untuk langkah yang pertama, silahkan teman-teman buka aplikasi krediponya. Terus, klik transaksi. Selanjutnya, pilih tagihan yang mau dibayar. Terus, klik bayar. Terus, klik bayar. Terus, pilih BRI. Dan, teman-teman tinggal salin aja kode bayarnya dan catat jumlah tagihannya. Saya sarankan dicatat di kertas biar tidak lupa. Nah, sekarang tahap selanjutnya tinggal buka aplikasi BRI Mobile untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Oke, tahap selanjutnya, teman-teman buka aplikasi BRI Mobile. Terus, login ke aplikasi BRI Mobile. Selanjutnya, pilih menu BRI PAK. Terus, klik pembayaran baru. Terus, klik pembayaran baru. Terus, masukkan nomor virtual akun yang tadi sudah disalin di aplikasi Kredipo. Terus, klik lanjutkan. Selanjutnya, masukkan nominal pembayaran. Kemudian, klik bayar. Selanjutnya, klik lagi bayar. Selanjutnya, tahap terakhir, teman-teman masukkan pin Mobile Banking BRI-nya. Dan akhirnya selesai. Cara bayar tagihan Kredipo lewat BRI Mobile telah berhasil. Teman-teman semua bisa lihat, ini dia bukti notifikasi pembayarannya. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara bayar tagihan Kredipo lewat BRI Mobile. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengetahui tutorial cara pembayaran tagihan Kredipo. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara bayar tagihan Kredipo lewat BRI Mobile, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya. Terima kasih telah menonton!